Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nada Pradikah Ada sebuah game EXE yang sebenarnya menarik perhatian untuk dibahas di channel ini Loh, ini kan bukan channel gaming, tapi kok bahas gaming? Ya, karena game ini ternyata memiliki virus jokes Yang mungkin membuat teman-teman kayaknya agak shock Kalau misalnya baru pertama kali ya mencoba virus ini Dan, tapi bisa dibilang ini tuh aman gitu Teman-teman mau lakukan ini di PC asli, monggo, dan tidak akan menjadi masalah Itu bener-bener aman banget 100% Dan hanya membuat PC teman-teman ya sedikit mengeluarkan jokes Yang sebenarnya jokesnya juga agak sedikit kayak, apa ya namanya Mungkin kayak, kalau bagi orang awam kayak menyeramkan gitu lah ya Oke, ya itu namanya adalah Garfield.exe Sebenarnya filenya bukan itu gitu lah ya Tapi orang-orang banyak yang memberi nama itu Garfield.exe gitu Dan saya juga baru tahu, kalau ternyata game-game yang berekstensi yang namanya gitu lah ya Namanya ada .exe-nya itu sama seperti virus .exe juga gitu Yang dimana virusnya tuh emang sengaja dibuat Hanya untuk ya test purpose only Atau hanya untuk jokes aja Atau memang bisa dibilang untuk horror gitu lah ya Seperti itu Nah, disini teman-teman kalau misalnya mau download Silahkan bisa menuju ke website yang namanya ini Laksanyeteam.exe.io Garis miring Garfield Tribulation Ya, inilah penciptanya Bisa dibilang seperti itu Nah, kalau misalnya teman-teman lihat gitu lah ya dari penjelasannya Ini adalah game Nintendo Ya, basicnya adalah Nintendo gitu Dan kalau misalnya teman-teman download Silahkan bisa download yang paling atas atau yang paling bawah juga nggak jadi masalah gitu Dan ukurannya agak lumayan besar Yaitu 106 MB Ya, kalau misalnya untuk virus-virus yang selama ini saya coba untuk review Itu biasanya kecil-kecil gitu Kecuali untuk virus jokes gitu lah ya Jokes memang rata-rata besar-besar gitu Tapi kalau virus yang mematikan tuh rata-rata pasti kecil-kecil gitu lah ya Oke Virusnya dari mananya nih? Ini kelihatannya game tapi kok virusnya ada gitu Kira-kira dari mana? Nah Ini virusnya ada disini nih Kalau kita sudah download itu pasti filenya bentuknya RAR Loh, kenapa RAR? Ya, karena filenya bukan X1 biji Nggak Tapi banyak file yang ada di dalamnya Seperti itu Nah, silahkan teman-teman ekstrak mau menggunakan 7zip atau WinRAR dan lain sebagainya Tapi disini saya menggunakan 7zip dan saya akan coba buka filenya Kurang lebih akan disediakan satu folder Yang di dalamnya itu banyak banget file yang digunakan untuk game ini Dan ini filenya semuanya kepake Kecuali DX Web Setup ini Ini hanya untuk menginstall DirectX gitu lah ya Kalau misalnya teman-teman masih belum punya Dan juga .NET Framework 3.5 Kalau misalnya teman-teman belum punya gitu lah ya Tapi ini pasti teman-teman sudah pada punya gitu lah ya Apalagi Windows 11 ke atas itu pasti sudah punya gitu lah ya Oke, sekarang teman-teman gimana cara mengekstraknya Atau cara memakainya dari si game ini Teman-teman harus ekstrak ke 2 pilihan Hanya ada 2 pilihan Ke desktop atau ke folder download Kalau misalnya teman-teman tidak ekstrak ke 2 itu Maka experience dari teman-teman bermain game Sampai ngeluarin virusnya Itu nggak akan bisa maksimal Terutama ketika ngeluarin virusnya Teman-teman mainin gamenya bisa Tapi virusnya nggak akan bisa bekerja Kalau tidak di ekstrak Di desktop seperti ini Nah, saya ekstrak di desktop atau di folder download Bebas antara 2 itu Dan oke, sekarang kita akan langsung buka saja foldernya Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari folder sini Ini banyak banget yang dibutuhkan oleh gamenya Tapi kalau teman-teman coba ke folder yang namanya game Kita enter Akan ada file-file yang ekstensinya VBS Terus ada satu file yang ekstensinya batch Dan juga yang lain sebagainya Yang mengindikasikan inilah virus yang akan bekerja di dalam game yang nanti kita akan mainkan Nah, itu Jadi virusnya ini sebenarnya sederhana sekali Menggunakan VBS Apalagi kalau teman-teman sering banget Yang namanya suka Apa namanya? Suka Ya, coding-coding sederhana gitu lah Apalagi batch gitu lah Yang gampang Ini virus sebenarnya sederhana banget gitu Kurang lebih gabungan dari banyak banget VBS-VBS dan juga Satu atau dua nih ya Dua ini Dua batch gitu lah Ada kill PC Nah, ini nih Teman-teman akan penasaran nih Kok ada yang namanya kill PC Nanti kita akan lihat nih ya Oke, bagaimana cara menjalankannya? Nah, itu Syarat yang pertama adalah Foldernya masukin ke desktop Atau download Pokoknya antara dua ini nih Desktop Di sini Atau teman-teman masukin ke download Hanya ada dua pilihan itu Itu syarat yang pertama Syarat yang kedua Adalah teman-teman harus punya directx Itu sudah pasti lah ya Di sini Dan syarat yang ketiga Adalah User account teman-teman itu harus mengandung satu kata aja Jangan lebih dari dua kata Nih, di sini saya punya user Namanya adalah Nanda Saya sempat dulu Atau kemarin gitu lah ya Bisa dibilang tadi gitu lah ya Saya itu mencoba virusnya di user Yang namanya Adalah Windows 10 Jadi ada dua kata gitu ya Windows Spasi 10 Itu nggak bisa dipakai Karena kenapa? Karena ada spasinya Spasi itulah yang Kalau misalnya teman-teman mungkin Paham gitu lah ya Sama batch Itu pasti harus ada kutip Kalau misalnya memasukkan Dari si directory-nya Pasti kan? Tapi karena ini Tidak dipasang seperti itu Tapi cuma hanya sekedar ya User folder Dan lain sebagainya Akhirnya spasinya itu jadi keikut Dan akhirnya komennya Tidak berjalan sempurna Dari si virusnya Jadi makanya kenapa? Username-nya sebisa mungkin Harus satu kata saja gitu Kurang lebih seperti itulah ya Kayak contohnya di sini itu Cuma Nanda Nah udah Itu aja Nah oke Kalau misalnya syaratnya itu Sudah terpenuhi semua Maka teman-teman bisa Menjalankan virus ini Minimal virus ini Bisa dijalankan di Windows 7 Seperti itulah ya Oke sekarang Kita akan buka virusnya Bukanya bagaimana? Teman-teman silahkan menuju Ke file yang namanya E Ya namanya simple banget Cuma E Gitu lah ya Oke sekarang kita akan langsung enter Dan apa kira-kira Yang akan terjadi Di dalam virus ini Oke Ini processing Dan seperti biasa Membuka NES NES Emulator Loh kok namanya NES NES Emulator Iya tadi sudah dijelaskan Kalau ini basicnya adalah Game Nintendo Game Nintendo Tapi ini dia Si developernya Itu menggunakan Emulator sendiri Ciptaan dia Namanya NES NES Emulator Saya juga gak tau Kenapa namanya kayak gini Gitu lah ya Seperti itu Nah tapi pertama kali mulai Memang experience-nya agak kurang Karena layarnya kecil banget Resolusi dari NES Memang pasti kecil lah ya Jadi kita harus Maximize seperti ini Dan sayangnya Tidak bisa di fullscreen kan Itu yang jadi Permasalahan dari Si virus ini Kayak gitu lah ya Jadi makanya agak Sayang gitu Bisa dibilang kayak gitu Nih Teman-teman ketika baru mulai Ada gambar Spongebob Dengan tulisan seperti ini Please extract the game folder On the downloads Or desktop So you can enjoy The full experience Jadi teman-teman harus Mengekstraknya di Dua folder ini Gak bisa Di antara Atau selain dari folder ini Download sama desktop Atau bahkan Kalau misalnya teman-teman mau Buka lewat Winrar ya Tapi kalau di 7ship Saya belum pernah nyoba gitu ya Di Winrar itu Pasti bisa Katanya bisa juga gitu Jadi hanya ada tiga pilihan Kurang lebih seperti itu Tapi kalau mau aman Di download atau di desktop Udah seperti itu Nah kita tekan enter Dan gamenya akan langsung mulai Nah akan mulai Tipikal-tipikal game EXE gitu Saya juga baru tau gitu Game EXE Dengan horror-horrornya Yang mulai masuk Seperti biasa Horror seperti ini Dan Oke saya peringatkan ya Ini bakal banyak Flashing-flashing Dan juga suara Yang mengagetkan Jadi kalau misalnya Teman-teman agak-agak nyaman Mohon maaf lah ya Jadi teman-teman bisa agak skip Atau sejenisnya lah ya Oke habis itu kita Push start Kita pencet enter Dan Gamenya akan berjalan Seperti biasanya Seperti ini Nah dan gamenya Berjalan seperti biasa Kita kena tikus Akan kalah Dan lain sebagainya Ini game masih biasa kok Dan gamenya tidak ada Kesempatan game over Dan lain sebagainya Nggak ada kok Jadi kita bisa Melakukan ini berulang kali Gitu lah ya Dan karena saya bukan gamer Jadi ya Ini agak susah juga nih ya Untuk melewati kodok-kodok Seperti ini Gitu lah ya Oke sekarang kita akan coba dulu lah ya Kalau enggak nanti saya akan Coba untuk skip Lewatin kodoknya gitu Karena ngelewatin kodok Saya juga berapa kali Dari tadi gagal terus Gitu lah ya Untuk kodoknya Kodoknya seperti ini Oke Nah seperti itu Kadang-kadang gagal Oke sekarang saya akan Skip dulu lah ya Oke sekarang kodoknya Sudah terlewati Itu tadi saya sudah Berapa kali coba Gitu lah ya Emang agak susah juga Gitu lah ya Oke sebenarnya itu Bukan rintangan satu-satunya Yang agak culi tuh Tadi ada suara ya Tiba-tiba Itu seperti biasa Tipikal game X Yang ya tau lah ya Horor-horor kayak gitu lah ya Horor-horor ala X Gitu lah ya Oke Itu sebenarnya Obstacle yang susah nanti Setelah ini gitu lah ya Setelah nanti Agak di belakang Itu yang sebenarnya Lebih susah gitu Oke ketika kita masuk Ada suara Dan kita tidak bisa Pencet arrow key gitu Ini dikendalikannya Oleh arrow key ya Itu tidak bisa Dan ada gambar kepala Yang putus Dan lain sebagainya Dan akhirnya Ada tampilan error Tapi ingat ya Ini adalah tampilan Error palsu Ini palsu ya Kelihatan dari Tampilannya saja Ini bukan tampilan Windows banget gitu lah ya Dan bahkan dari Enis Nest Emulatornya juga bukan ini Ini tampilannya error Rom corrupt Ini palsu Ini palsu Please download another room Or check if your room Has the right requirements Error 101 Ini palsu Ini memang disengaja oleh Developernya Untuk menampilkan Yang seperti ini Ini palsu ya Saya ingatkan sekali lagi Ini palsu Kalau kita pencet OK Maka apa yang tidak terjadi Layar akan Menjadi seperti ini Warna abu-abu Seolah-olah Kayak gamenya Bener-bener error Gitu lah ya Padahal Ini memang disengaja Seperti ini Seperti itu Nah Yang uniknya dari game ini adalah Kalau teman-teman Coba diamkan seperti ini Gak akan terjadi apa-apa Mau berapa belas jam Mau berapa hari pun Akan tetap seperti ini Selanjutnya bagaimana Teman-teman Kalau mau ngeliat virusnya Kita X dulu Artinya ke close Nah Tapi yang bikin unik adalah Game ini Biasanya ya Emulator itu pasti memiliki Fitur safe state Nah Jadi sebenarnya tadi Kalau kita sudah Masuk ke fase situ Yang dimana jendela ROM korup itu Itu sebenarnya Lagi di safe state Oleh si emulatornya Yang Sebenarnya Emulatornya itu Konfigurasinya Disimpan disini nih Users Terus Saya nama usernya adalah Nanda Dan disini App data Nah disini Disimpan di App data Lokal Dan disini Ini disimpan disini Kalau teman-teman Hapus folder ini Maka progress yang tadi Itu akan Terulang lagi Harus diulang lagi Itu kayak gitu Jadi kuncinya ada di folder ini Seperti itu ya Nah oke Sekarang kita buka lagi Ini yang akan Menarik perhatian Mungkin tampilannya Kayaknya awalnya sama nih ya Nih Munculnya sama nih Seperti ini Kayak ngulang lagi gitu ya Warning This game contain flashing light Dan akan ada tampilan Spots Bob lagi sama Dan akan ada Tampilan seperti ini Ini sama gitu lah ya Oke sekarang kita fullscreen terlebih dahulu Dan kalau kita pencet enter Sebenarnya Tampilannya akan berubah Nah Dan virusnya Mulai bereaksi Salah satu virusnya Akan mulai bereaksi Kita enter Apa yang akan terjadi Suaranya Perhatikan Ya Suaranya memang tidak nyaman ya Mohon maaf Dan gamenya Akan berubah nih Judulnya Yang awalnya Ennis Nes Emulator Menjadi Fate Ya Ini memang Bukan emulator resmi Tapi ini ciptaan dari Si ini Ini sebenarnya bukan emulator Tapi sebenarnya Emulator-emulatoran Mungkin bisa dibilang Kayak gitu lah ya Dan teman-teman Lihat nih Dari Kelakuan virusnya Yaitu apa Mengeluarkan Text dokumen Nah sebenarnya text dokumennya Ada di dalam folder sini Game tadi Ini salah satunya nih Satu dua ini Yang sebenarnya dibuka Tadi itu sebenarnya Yang dibuka adalah itu Itu Nih Makanya kan ada namanya dua Terus disini juga satu nih Ini juga satu Sama kan Tulisannya ada You didn't even care for him Atau yang kedua Ada Why do you care now Ada yang kayak gitu lah ya Dan juga VBS-VBS yang akan muncul Banyak banget Ini Bener ini Banyak banget Dan Sampai membuat PC kita Semi-semi nge-lag Gitu lah ya Kalau misalnya PC teman-teman Rata kanan Mungkin gak akan jadi masalah Tapi karena saya menggunakan Emulator Jadi agak sedikit masalah Gitu lah ya This damage has Already Be Done Nah inilah tulisannya Ini sama semua kok tulisannya Oke sekarang kita akan close dulu Semua VBS-nya Biar tidak begitu nge-lag Dan Kita lanjutkan lagi game-nya Game-nya sama Kayak Kayak nge-restart gitu Tapi kalau lihat dari latarnya Itu akan berbeda Disini berbeda banget Kayak lebih gelap gitu Lebih dark Dan Soundtrack-nya pun berbeda Kayak gitu Mungkin soundtrack-nya kecil lah ya Oke sekarang kita coba lanjutkan lagi Dan nanti akan ada mulai Tulisan-tulisan Dan Seperti biasa lah ya Ala-ala game EXE Yang horornya itu Dibuat sedemikian rupa Seperti ini Ya ala-ala game EXE lah ya Mungkin teman-teman Kalau ada yang pernah main game EXE Bisa tuliskan aja di kolom komentar gitu lah ya Oke Useless Dan lain sebagainya Terus Kita maju terus Dan kita harus maju terus Karena biar kita menuju ke next step Atau ke Reaksi dari game EXE berikutnya Nah ini udah mulai Dan kita sudah tidak bisa gerakan lagi Seperti ini Dari arrow key-nya Udah gak bisa Dan Oke Ini dibuat cerita gitu lah ya Oh ini majikan ya Dan lain sebagainya Ya ala-ala game EXE lah ya Seperti biasanya Nah oke Mulai disinilah Virusnya akan bereaksi lagi Seperti biasa suaranya Oke Suaranya Teman-teman harus waspada Suaranya ya Seperti ini Nah Teman-teman kaget gak? Ada tulisan seperti ini You're about to be stand out Yang artinya PC kita mau dimati cut There's no turning back Your PC is going to shut down in one minute Ini sebenarnya teman-teman gampang banget Ngebuat hal kayak gini Pake comment prompt juga bisa kok Ini bisa banget Gampang Dan ada Hahaha But I'm still here Nah ada tulisan disini Your PC will shut down in one minute Nah Apakah bener Game bisa membuat PC kita mati Ini sebenarnya bukan di shut down Tapi di restart Apakah benar? Nah sekarang kita akan tunggu nih ya Tapi kalau misalnya tadi ada file VBS VBS yang sudah diciptakan Dan juga comment prompt yang diciptakan Harusnya real dong ya Ya sekarang kita close dulu Ini Ini banyak banget Bener-bener ini banyak banget Seperti ini Dan Kita close dulu Memang Saya juga gak tau ya lah ya Itu jumlahnya berapa Tapi yang pasti Kalau misalnya kita tunggu ini Pasti akan langsung membuat PC kita menjadi restart Tadi saya tidak mencet apa-apa Tapi langsung tiba-tiba Merestart sendiri Ya saya menggunakan VMware Dan sekarang kita akan coba Untuk masuk terlebih dahulu ke Windowsnya Sebenarnya teman-teman Cuman kalau masuk lagi ke Windowsnya Gak akan ada masalah yang Sebenarnya membuat PC teman-teman rusak Makanya kenapa saya di awal bilang Ini virus aman Atau ini game aman Untuk dilakukan di PC asli Silahkan Gak ada masalah sama sekali kok Kita welcome lagi Dan oke Wallpaper tidak berubah Yang lain-lainnya juga tidak berubah Tidak ada masalah berarti ya Oke Dan juga file-file Juga aman Di sini ya shortcut Walaupun saya cuma ada satu file gitu Karena ini pakai virtual PC gitu lah ya Microsoft Edge itu masih aman Dan juga lain sebagainya File apapun itu masih aman Bahkan yang kita download sendiri pun ini aman Gitu lah ya Oke aman Nah sekarang Kita menuju ke fase ketiga Karena ini ada 4 fase sebenarnya Sebenarnya gitu lah ya Sekarang kita menuju lagi ke foldernya Dan Kita masuk lagi ke E Maka Teman-teman akan membuka gamenya lagi Tapi tampilannya akan berbeda Nih Sekarang saya akan buka Dan lihat tampilannya Akan berbeda Seperti ini Nah ini udah mulai ala-ala Excel lah ya Kalau di sini Karena virusnya udah sampai situ aja Sebenarnya Nah Tiba-tiba Akan langsung layar cerah lagi Tapi latarnya berbeda Sekarang kita akan maju Kira-kira bagaimana menurut teman-teman Apakah Game Excel ini menarik Nah oke Tiba-tiba mulai seperti itu Dan sekarang kita coba maju nih ya Maju terus Dan lain sebagainya Sebenarnya ini Untuk sampai akhirnya Itu benar-benar kondisinya Nah oke Seperti inilah ya Nah Tiba-tiba langsung ada yang kayak gini Nah ini mohon maaf lah ya Kalau misalnya teman-teman Agak-gak nyaman dengan tampilannya Gitu lah ya Tapi untungnya Tidak dolar kuning Jadi masih aman lah ya Jadi seperti itu Oke Tapi bagi teman-teman yang mungkin Agak-gak nyaman Mohon maaf Seperti itu lah ya Oke sekarang kita balik lagi Karena memang disuruh Untuk balik lagi Dan Oke oh enggak Enggak disuruh balik lagi Oke kita maju dulu ke sini Dan inilah obstacle Yang sebenarnya agak susah gitu Menurut saya ya Dan nanti yang sebenarnya susah Fase keempat Ini masih fase ketiga ya Oke nanti kita akan ketemu hantu Kalau enggak salah disini ya Tapi Saya kayaknya jangan spoiler gitu lah ya Oke sekarang kita coba maju Dan ada tampilan seperti ini Oh There you are Katanya seperti itu Oke ya Biasalah Ini ala-ala Game X Katanya tidak ada Ini dan suaranya Oke Suaranya ya Oke teman-teman Mohon maaf ya Suaranya tidak enak ya Kita lari Dan inilah Yang agak susah disini Agak susah disini Agak susah disini Oke Kita maju terus Dan kita jalan Lari Dan Pasti mau enggak mau Pasti kena sih sebenarnya Karena kita jalan lembut nih Oke Kita maju Ya Kita kena Itu udah pasti Udah pasti bakal kena kok Dan ada tulisan ya Seperti biasa lah Ini ala-ala X Cuma yang bikin unik Dari X di sini adalah Ya itu Yang tadi Virusnya gitu lah ya Tapi ini sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin X-ray yang agak gimana Enggak juga gitu lah ya Oke Kita tunggu dulu Tadi ada tiba-tiba ada sesuatu Dan Oke layar kita hitam Seperti ini Kayak tidak ada apa-apa Ya Ini sebenarnya secara tidak langsung Mengharuskan kita Untuk membuka lagi game-nya Oke Ini ceritanya mungkin game-nya Error gitu lah ya Sekarang kita close Dan sekarang kita menuju lagi Oke ke sini Nah Untuk ke sini Fase keempat Itu tampilannya sama Kayak yang fase ketiga Tapi sebenarnya ada bedanya Bedanya apa Di sini nih Sekarang kalau teman-teman penasaran Saya akan ajak lagi Dan tampilannya akan seperti biasa lagi Seperti ini Akan menghitam Dan oke Kita menuju ke tempat yang tadi lagi Dimana ketemu mayat lagi Mungkin bahasanya kayak gitu lah ya Game ala-ala X-X horror Gitu lah ya Oke Ketemu lagi yang seperti ini Sudah biasa Oke Dan memang game X-nya seperti ini Gitu lah ya Saya juga baru tau gitu Kalau game X-nya ternyata Mirip seperti virus-virus yang Pernah dibahas juga gitu Di channel ini Oke kita maju Seperti ini Dan Kita maju terus Oke Kita akan lihat Maju terus Dan Oke kita akan ketemu Makhluk yang tadi lagi Ya mungkin kasarnya bukan makhluk lah ya Tapi kayak Seperti inilah ya Kurang lebih seperti itu Oke Nah udah Kata-katanya sama lagi Tidak ada puter balik Oke kita akan Langsung muter balik Ke sini ya Dan melewati Obstacle yang sama Seperti tadi Oke Oke Nah Ini sebenarnya kita bisa Gak kena gitu lah ya Tapi oke Sekarang kita akan coba Nah oke Tetap bakal kena Mau gak mau Nah tapi bedanya apa Tadi itu ada dua objek Yang akhirnya muncul Nah ini sekarang jadi cuma satu Ini tuh sebenarnya lasannya Lasannya tuh sejenis makanan lah ya Kurang lebih kayak gitu Jadi ini ceritanya ya Ini sebenarnya kayak game horror lah ya Dagingnya dijadiin lasannya Lasannya Gila macam lah Kayak gitu lah ya Kurang lebih kayak gitu Sebenarnya Oke Lasannya Dan Yang bikin bedanya apa Ini Ini yang bikin beda Yang bikin beda adalah Ada kredit di dalamnya Dan teman-teman akan menemukan Nama-nama Yaitu apa Penciptanya Pencipta dari si game ini Kayak gitulah ya Dan Sudahlah Game ini sudah beres Resmi Tamat Seperti itu Nah ini Kalau teman-teman ingin tahu Siapa penciptanya Maka teman-teman cukup menuju ke channel youtube Namanya ini Ada namanya Edgargo Animador Atau Edwin Ya Namanya itu Teman-teman bisa pencet E Bisa pencet M Cuman ini masalah internetnya Saya tidak aktifkan gitu Mau pencet M juga Seperti itu Tapi ini teman-teman sudah Langsung menuju ke Website dari youtube-nya Kurang lebih seperti itu Ya Itulah Virusnya Seperti itu Dan ini sudah beres Kalau misalnya teman-teman coba Untuk buka lagi Pasti masuk langsung Ke fase ketiga Atau fase keempat lagi Sudah pasti kayak gini Nah Caranya kalau teman-teman Ingin mengulang lagi Dari awal Itu cukup ke Bagian sini Users Terus nama user teman-teman Terus app data Seperti ini Terus menuju ke lokal Terus Ininya hapus Ketika teman-teman ininya hapus Yang folder itu dihapus Maka ketika teman-teman Klik lagi dua kali Akan mengulang lagi dari awal Jadi Aman Aman Dan tidak akan ada masalah Kurang lebih seperti itu Ini ngulang lagi dari awal Dan Oke Jadi teman-teman Cara merestartnya adalah Seperti itu Memang agak ribet gitu Karena namanya juga Ini adalah game Gamean Game Horror-hororan Kurang lebih seperti itu Dan Yang paling penting dari Paling poin penting Dari game ini Kenapa bisa saya review Di channel ini Adalah Virusnya Atau Bisa dibilang Ya Ini Ala-ala Ini lah Ala-ala VBS Virus-virus VBS Yang mungkin jokes Oke Makanya kenapa Saya kategorikan sebagai Virus jokes Karena virusnya Tidak membuat Teman-teman menjadi bahaya PC-nya Tapi cuma sekedar Sedikit dikasih Hiburan Teman-teman Tiba-tiba PC-nya dalam 1 menit Merestart Dan lain sebagainya Cuma itu saja Jadi bagaimana menurut teman-teman Apakah virus ini Merasa Menarik Atau segala macam Teman-teman bisa download Tadi Yang di awal Saya sudah sampaikan Dan Terima kasih Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Kalau misalnya ada kesalahan Penjelasan Mohon maaf Silahkan bisa tuliskan Saja di kolom komentar Koreksinya Mau itu komentar Atau apapun Silahkan bisa tuliskan Saja di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe Dan juga share video ini Juga bermanfaat Bantu channel ini Juga agar bisa berkembang Oke guys Saya Nanda Pradika See you next time